Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama gereja Isa Almasih Jemaat Malaer. Selamat mendengarkan. Bapak kami mau datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu disini ku percaya kau ada Bapak. Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Kami percaya kau ada dalamku. Tak usah ku takut sebab kau serpaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku jaman kau menghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sebuah kau hebat. Ajaik perkasa terbuat aku di hidupku. Kita mau angkat suara kita. Kita mau katakan thank you Jesus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami memujimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau Kami bersyukur Tuhan Thank you Jesus Thank you Jesus Hallelujah Ku bersyukur Tuhan Kau alat kami, kau Tuhan kami, Yesus Tak perlu ku takut Tak perlu ku takut Sebab kau serta ku Tak usah ku bintang Kali dalam ku Tak usah ku jaman Kau penghiburku Saat ku lemah Tak perlu aku Kita mau angkat tangan kita Ku nyanyi hallelujah Ku nyanyi hallelujah Sungguh kau hebat Ajar berkasat Perkuatan ku Ku nyanyi hallelujah Ku nyanyi hallelujah Ku nyanyi hallelujah Ku nyanyi hallelujah Sungguh kau hebat Ajar berkasat Berbuatan ku, hallelujah Ku nyanyi hallelujah Ku nyanyi hallelujah Semua kau hebat Ajaib berkasah Berbuatan ku Di hidupku Mari kita masuk dalam doa Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Sehingga kami mengucap syukur Pada saat ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan Dan kami boleh menikmati hadiratmu Bapak Tuhan, jikalau sebentar kami hendak merenungkan sebagian daripada firmanmu Mari Tuhan buat hati kami menjadi tanah yang subur Yang siap untuk ditaburi oleh firmanmu Sehingga firmanmu boleh bertumbuh Dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Urapi juga hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Kuduskan, sucikan Supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan Terima kasih Bapak Kami serahkan jam ini sepenuh ke dalam tanganmu Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan minta ini semua Amin Jalom, Bapak Ibu sekalian Empat minggu sudah kita berturut-turut Kita membahas tentang berdoa Dan kita tahu bagaimana pentingnya Doa bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen Bahkan pada minggu pertama Pendeta Mudadwi mengingatkan Bahwa doa itu seperti nafas Dan kita tidak mungkin hidup Jika tidak bernafas Jadi bertapa pentingnya kita berdoa Dan kita tahu Jika karena doa Membuat kita semakin dekat dengan Tuhan Lewat doa kita semakin merasakan hadirat Tuhan Dan orang yang bergaul karib dengan Tuhan Tentu semakin serupa dengan Tuhan 1 Korintus 15 ayat 3-3 berkata Bahwa pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Tentu sebaliknya Pergaulan yang benar Memperbaiki kebiasaan yang buruk Jadi jika kita bergaul karib dengan Tuhan Otomatis kita akan semakin serupa dengan Kristus Tapi mengapa seringkali kita justru mengabaikannya Kita enggan dan malas untuk berdoa Ada beberapa hal yang membuat kita enggan untuk berdoa Yang pertama karena kecewa dan marah Ketika Tuhan menjawab tidak Atas doa dan permohonan kita Dan ini sudah dijelaskan pada minggu kedua Oleh Ibu Sariwati Gunawan Kita kecewa marah Padahal Tuhan tahu yang terbaik bagi kita Seperti firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 Bahwa rancangan Tuhan tentang kamu adalah rancangan damai sejahtera Bukan kecelakaan Yang kedua Mengapa kita enggan untuk berdoa? Karena kita merasa dalam keadaan baik-baik saja Tidak ada masalah Jadi malas berdoa Coba lihat waktu dahulu ya Di gereja kita sebelum corona Ketika masih ada doa semalam suntuk Jadi kalau penuh Banyak jemaat yang hadir Artinya Jemaat banyak menghadapi masalah Tetapi begitu dijawab doanya Tidak lama kemudian banyak yang menghilang Katakan di gereja ini Tidak ada yang seperti itu Amin Nah Ada seorang bapak Sedang bersalaman dengan gembala sidangnya Ternyata sudah sekitar 4 tahun Bapak ini tidak ke gereja Kemudian pak gembala bertanya Pak Kemana saja nih? Kok lama Tidak ke gereja? Hari minggu tidak kelihatan Juga doa semalam suntuk Biasa hadir Juga tidak pernah kelihatan Si bapak menjawab Iya pak Karena sejak terakhir Bapak mendoakan Usaha saya Puji Tuhan Betul Tuhan memberkati Usaha saya Saya semakin sibuk Dan kami tidak bisa berbakti Karena toko rame terus Dan pada hari minggu terpaksa buka Jadi tidak bisa ke gereja Toko juga buka Sampai jam 9 Bahkan jam 10 malam Jadi tidak sempat Ikut doa malam Kemudian pak gembala nanya Loh kok sekarang Kok bisa berbakti? Ya itulah pak Sejak corona Toko sangat sepi Jadi sekarang ke gereja lagi Minta didoakan Supaya tokonya rame lagi Bapak ibu Jangan menunggu ada masalah Baru berdoa mencari Tuhan Apa perlu pak gembala mendoakan Supaya ada masalah Agar jemaat rajin berdoa? Tentu tidak perlu seperti itu bukan? Nah Yang ketiga Kenapa kita enggan Untuk berdoa? Karena gagal melakukan kendak Tuhan Atau jatuh dalam dosa Nah pagi ini Kita mau membahas Bagaimana kita sebagai anak Tuhan Bisa terus berdoa Mencari wajah Tuhan Ketika kita jatuh Dalam dosa Tema pada hari ini Yaitu Doa di tengah kegagalan Atau doa ketika kita jatuh Dalam dosa Nah Ada tiga respon yang salah Ketika kita jatuh dalam dosa Yaitu yang pertama Malu Yang kedua Merasa jijik Dengan diri sendiri Dan yang ketiga Menjauh dari Tuhan Seringkali kita merespon Kejatuhan kita Dalam dosa Dengan menjauh dari Allah Bergumul sendirian Dan berpikir Kalau inilah Respon yang paling baik Padahal justru Di saat itulah Kita harus menghampiri Tuhan Dalam doa Dan mengakui Kesalahan kita Agar Tuhan memulihkan Dan memperbarui Roh kita kembali Apa pertolongan pertama Yang harus kita lakukan Untuk menyelamatkan diri kita Saat terjatuh Dalam jurang dosa Alkitab mencatat tentang Kisah Raja Daud Di dalam 2 Samuel 11 Ayat 1-27 Kita tahu ceritanya Bagaimana Daud telah berdosa Di hadapan Tuhan Karena dia berjinah Dengan Batsheba Lalu tidak cukup Sampai di sana Bahkan Daud Demi memperistri Batsheba Dia tega Merancangkan Sebuah rencana Untuk membunuh Uria Suaminya Padahal Uria ini adalah Salah satu Prajuritnya Sungguh Luar biasa Kejahatan Yang dilakukan Oleh Daud ini Tetapi Pagi ini Kita mau belajar Bagaimana Daud Berusaha Untuk tidak terpuruk Di dalam jerat dosa Yang sudah menguasainya Perjalanan Daud Untuk pulih Dari dosa-dosanya Dia tuliskan Di dalam Masmur-masmurnya Salah satunya itu Dalam Masmur 51 Ayat 1-21 Saya tidak akan Baca seluruh ayat Tapi akan saya ambil Beberapa ayat saja Ada empat hal Yang Daud Minta dari Tuhan Agar dia bisa Ditahirkan Dan Tuhan Kembali Berkenan Kepadanya Yang pertama Daud Minta belas Kasihan Tuhan Ayat 1-3 Untuk Pemimpin Biduan Masmur dari Daud Ketika Nabi Natan Datang Kepadanya Setelah dia Menghampiri Batshebat Kasihilah Aku Ya Allah Menurut Kasih Setiamu Hapuskanlah Pelanggaranku Menurut Rahmatmu Yang besar Disini Daud Menyadari Betul Bahwa dirinya Bisa pulih Hanya melalui Belas Kasihan Dari Tuhan Saja Kesadaran Daud akan Kasih Setia Allah Itulah Yang membuat Daud berani Untuk Minta Ampun Dan Memohon Allah Untuk Menghapuskan Segala Dosa Dan Pelanggarannya Dari Daud Kita dapat Belajar Bahwa ketika Kita terjatuh Dalam Dosa Pertolongan Pertama Yang terbaik Adalah Mendekat Kepada Allah Mungkin Kita merasa Malu Atau Jijik Dengan Diri Sendiri Tapi Ingat Bahwa Allah Adalah Tuhan Yang Pengasih Dan Penyayang Panjang Sabar Dan Besar Kasih Setianya Tercatat Dalam Masmur 145 Ayat 8 Bapak Ibu Tuhan Ingin kita Berbalik Kepadanya Karena Karena Hanya Inilah Yang Mampu Menolong Kita Terlepas Dari Jerat Dosa Yang Kedua Ayat 9 Daud Minta Dibersihkan Dari Dosanya Masmur 51 Ayat 9 Berkata Bersihkanlah Aku Daripada Dosaku Dengan Hisop Maka Aku Menjadi Tahir Basuh Aku Maka Aku Menjadi Lebih Putih Daripada Salju Dalam Keluaran 12 Ayat 22 Hisop Dipakai Untuk Menyapukan Darah Pada Ambang Atas Dan Pada Kedua Yang Pintu Perjanjian Lama Membutuhkan Darah Lembu Atau Domba Untuk Menghapus Dosa Untuk Korban Penghapus Dosa Puji Tuhan Saat Ini Kita Hanya Perlu Meminta Supaya Darah Tuhan Yesus Menyucikan Segenap Dosa Kita Dalam 1 Yohanes 1 Ayat 9b Berkata Dan Darah Yesus Anaknya itu Menyucikan Kita Dari Segala Dosa Puji Tuhan Dengan Darah Tuhan Yesus Kita Disucikan Menjadi Putih Bahkan Lebih Putih Daripada Salju Yang Ketiga Daud Bertobat Dan Minta Tuhan Memulihkan Juga Menguatkannya Mari Kita Baca Di Dalam Masmur 51 Ayat 12 Jadikanlah Hatiku Tahir Ya Allah Dan Perbaharuilah Batinku Dengan Roh Yang Teguh Daud Minta Supaya Batinnya Diperbaharui Dan Diberi Roh Yang Teguh Yang Tidak Mudah Goyah Daud Ingin Bertobat Dan Tidak Mau Jatuh Kembali Dalam Dosa Apalagi Jatuh Dalam Dosa Yang Sama Kadang Kita Menganggap Enteng Dan Perbuatan Dosa Hah Hanya Dosa Kecil Hanya Berbohong Dikit Tipu Tipu Dikit Curi Curi Sedikit Gampang Minta Ampun Nanti Tuhan Menyucikan Dosa Kita Jangan Menyepelekan Pengorbanan Tuhan Yesus Mari Kita Mau Bertobat Kita Jangan Mengulangi Lagi Dosa Yang Sama Galatia 6 Ayat 7 Berkata Jangan Sesat Allah Tidak Membiarkan Dirinya Dipermainkan Karena Apa Yang Ditabur Orang Itu Juga Yang Akan Dituainya Kemudian Dalam Ulangan 30 Ayat 2 Sampai 3 Judul Perikobnya Saja Pulih Setelah Tobat Artinya Kita Akan Dipulihkan Jikalau Kita Sudah Bertobat Ketika Kita Berbalik Kepada Tuhan Atau Bertobat Dan Mendengar Perintahnya Serta Melakukannya Maka Tuhan Akan Memulihkan Keadaan Kita Jadi Jika Kita Ingin Dipulihkan Kita Harus Bertobat Selanjutnya Ayat 13 Masmur 51 Ayat 13 Jangan Membuang Aku Dari Hadapanmu Dan Janganlah Mengambil Rohmu Yang Kudus Daripadaku Daud Minta Agar Roh Tuhan Yang Kudus Jangan Diambil Atau Meninggalkan Dia Karena Daud Sadar Betul Tanpa Kekuatan Dari Roh Kudus Dia Tidak Akan Sanggup Untuk Bertahan Menghadapi Pencobaan Dan Godaan Yang Datang Dalam Hidupnya Kita Seringkali Bahkan Jatuh Dalam Dosa Yang Sama Memang Firman Tuhan Berkata Bafa Roh Penurut Tapi Daging Ini Lemah Oleh Karena Itu Kita Harus Senantiasa Minta Agar Dipenuhi Oleh Roh Kudus Karena Roh Kudus Adar Penolong Dan Kita Tidak Akan Sanggup Jika Lo Berjuang Sendiri Tanpa Roh Kudus Yohanes 14 Ayat 16 Tuhan Memberikan Roh Kudus Untuk Menjadi Penolong Oleh Karena Itu Penting Sekali Kita Mengikuti Pekan Doa Puasa Yang Diadakan Dari Tanggal 27 Mei Sampai Dengan 4 Juni Ya Di Gereja Kita Ada Pekan Doa Puasa Meminta Pencurahan Roh Kudus Dimana Dalam Doa Puasa Ini Kita Minta Supaya Pengurapan Dan Api Roh Kudus Dapat Tercurah Dan Memenuhi Kita Semua Sehingga Kita Boleh Kuat Di Dalam Kristus Sehingga Kita Boleh Kuat Menghadapi Pencobaan Dan Yang Terakhir Yang Keempat Mas 51 Ayat 13 Sampai 15 Bangkitkanlah Kembali Padaku Kegirangan Karena Selamat Yang Daripadamu Dan Lengkapilah Aku Dengan Roh Yang Rera Maka Aku Akan Mengajarkan Jalanmu Kepada Orang-orang Yang Melakukan Pelanggaran Supaya Orang-orang Berdosa Berbalik Kepadamu Sesudah Dipulihkan Daud Tidak Berpuas Diri Tapi Dia Mau Dipakai Tuhan Untuk Menolong Orang Lain Yang Jatuh Dalam Dosa Poin Keempat Ini Sebenarnya Sudah Keluar Dari Tema Kita Yaitu Berdoa Di Tengah Kegagalan Atau Saat Jatuh Dalam Dosa Tetapi Ketika Kita Mau Menjadi Pendoa Dan Menolong Teman Atau Saudara Kita Yang Sedang Jatuh Dalam Dosa Maka Secara Tidak Sadar Kita Juga Diberkat Iman Iman Kita Juga Semakin Dikuatkan Dan Kita Tidak Melulu Hanya Berdoa Untuk Diri Sendiri Tapi Kita Mau Menopang Sesama Kita Di Dalam Doa Jadi Kesimpulannya Supaya Kita Bisa Berdoa Di Tengah Kegagalan Ada Empat Yang Harus Kita Lakukan Yaitu Minta Belas Kasihan Tuhan Yang Kedua Minta Dibersihkan Dan Disucikan Kembali Dengan Darah Tuhan Yesus Kristus Yang Ketiga Bertobat Dan Minta Dipulihkan Juga Minta Kekuatan Melalui Pengurapan Roh Kudus Dan Yang Terakhir Menolong Orang Lain Yang Jatuh Dalam Dosa Dengan Mengajarkan Jalan Tuhan Dan Menopang Mereka Dalam Doa Amin Biarlah Nama Tuhan Dipermuliakan Di Dalam Kehidupan Kita Mari Kita Mau Tundukan Kepala Kita Akhiri Dan Kita Masuk Dalam Doa Bapak Terima Kasih Tuhan Firman Sudah Ambamu Sampaikan Biarlah Jikalau Kami Jatuh Di Dalam Dosa Jangan Kami Menjadi Menjauh Daripada Engkau Bahkan Menjadi Enggan Untuk Berdoa Bahkan Untuk Malas Untuk Berdoa Tapi Biarlah Ketika Kami Jatuh Di Dalam Dosa Kami Mau Segera Kembali Kepada Engkau Kami Mau Mohon Pengampunan Kami Mohon Dipulihkan Dan Terlebih Penuhkan Kami Dengan Roh Kudusmu Sehingga Kami Kami Kuat Menghadapi Segala Pencobaan Terima Kasih Bapak Kami Serahkan Sudup kami Kedalam Tanganmu Hanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Cap Sukuh Dan Minta Semua Amin Demikianlah Bapak Ibu Saudara Ibadah Kita Hari Kami Mengundang Sidang Jemaat Untuk Dapat Tetap Mengikuti Ibadah Online Gereja Isalmasi Jemaat Malay Baik Melalui Radio Maestro 92,5 FM Setiap Hari Minggu Pukul 12 Lalu 15 Atau Melalui Channel Giamal Ler Di Youtube.com Setiap Hari Minggu Pukul 9 30 Bagi Sidang Jemaat Yang Membutuhkan Nukungan Doa Dapat Mengirimkan Beban Doa Melalui SMS Ataupun Whatsapp Di Nomor 0821 1965 90 19 Happy Sunday God Bless Sobat Maestro Anda Baru Saja Mendengarkan Ibadah Minggu Bersama Gereja Isalmasi Jemaat Malay Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Selamat Hari Minggu Dan Tuhan Memberkati Jemaat Dima Tuhan Tuhan Terima kasih.